Intro Wah parah banget sih nih Berita isinya korupsi semua Nggak bisa habis korupsi di Indonesia Hmm but I think I know the call Yo Ben Indonesia dong Iya asli parah bad korupsi disini Mulanya gue butuh bantuan loh Really? Oke Hi hunters gue Mindy And welcome to live more choice Karena cowok butuh mainan Dan tadi setelah gue koling-kolingan nih Halo halo sama Mr. Bain Akhirnya dia beneran dateng Dan akhirnya gue akan nge-unboxing dan nge-review Bain dari Prime One Studio Jadi ini sebenernya baru satu box aja nih Ini baru satu box Jadi ada dua box Yang satunya lagi lebih gede dari gue Lebih gede dari badan gue yang ini Jadi kalau misalnya kalian kepo Nanti gue nge-unboxing dua boxnya kayak apa Jangan lupa subscribe button-nya dipencet Jadi kalau kita akan di-subscribe langsung aja Kita unboxing Jangan lupa like, share dan subscribe – like-in- Introduction top up Terima kasih telah menonton Oh, you think darkness is your ally? Terima kasih telah menonton 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 hancur karena dia tuh dulunya dia punya istri dia gede di penjara terus abis itu dia disiksa segala macam sampai akhirnya dia besarnya kayak oke gua harus ngebrantas korupsi ini semuanya gitu tapi salahnya dia ngajak banyak orang jahat dan jadinya kotanya keos gitu aku kayaknya mau pindah ke yang Ben yang lagi gitu posenya dek-dek kan aku ngeliatin mas bennya kan jadi ini nantinya akan aku tuker kesini tapi nanti dulu nanti dulu tenang ini pasti kalian pengen nungguin kan ngeliat gimana pas sudah ditaruh di sini biar kelihatan ini tuh kalau kalian perhatiin tuh agak-agak hijau biru jadi nggak cuma kayak warna kulit biasa dia tuh jadi ini tetep ngikutin warna beneran gitu loh tapi kalau bisa kalian lihat di sini gelove juga kayak tadi aku bilang di scalp sebelumnya bener-bener bener-bener detailnya dapet warnanya juga dapet bahkan yang cuma satu line aja yang kayak cuma besi-besi disini tuh dia dimensionnya bener-bener dapet dan gak cuma satu warna aku kayaknya pengen mindahin scalp tiang ini ke dia supaya berdiri tapi kayaknya aku akan minta tolong salah satu crew aku hari ini hai aku boleh minta tolong kah iya karena nih guys ini seharga laptop ya aku takut megangnya wow hati-hati nyekek-nyekek ntar ditonjok balik hahaha ntar ditonjok balik dan bener-bener lagi kayak gini kayak dong gitu kan nah jadi sekarang aku pengen bahas dari segi tingginya beratnya harganya ini pasti hunters-hunters kepo ya g-nya berapa sih untuk dapetin satu set ini dapet dua kalau misalnya kita lihat nih si base-nya ini dari Batman dan juga Ben itu sebenernya sama cuma yang aku lihat kalau disini dia itu agak lebih matte dari punya si Batman dan kalau misalnya kalian tahu jadi ini dari kayak segi batunya terus kayak ada si salju-saljunya ini jadi dia tuh ngambil dari setting film The Dark Knight Rises dan dia itu ngambil setting place-nya tuh kayak di salah satu gedung bursa efek di kota Gotham kayak gitu nah terus aku pengen bahas skalanya skalanya ini 1 banding 3 yang gede ini terus tingginya itu kayak 81 sekian 81 cm lumayan tinggi ya terus ini bahannya kalau kalian punya poly stone as you guys know mungkin beratnya guys beratnya ini kayak seperempat gak? hampir setengah berat badan aku sih dia beratnya dua ini dia 30 kg ini yang paling penting yang mungkin kalian pengen banget tau yang pengen kalian kepoin adalah harganya harganya guys ha ini aku pengen ngakak dulu harganya adalah tebak coba kalian komen dulu di bawah harganya berapa kira-kira menurut kalian 1 set ini dapet 2 statue dapet 2 base kira-kira harganya berapa aku jawab ya 3 2 1 tuh 20 juta 20 juta guys oh my god tapi honestly ya kalau misalnya kalian bener-bener suka The Dark Knight Rises terus kalian bener-bener suka band atau kalian collector ini sih worse banget kayak tadi aku udah sebutin detailingnya segala macem sampai jahitan-jahitan di sepatunya aja udah bener-bener banget dan kayaknya lebih seru kalau misalnya kita hadep-hadepin biar mereka bener-bener kayak berantem you good? you good? don't fire each other okay? ini kalau misalnya tiba-tiba besok kalau ke studio lagi ini udah berantakan ini salahnya nih suspeknya nih berduanya mereka oke hunters jadi review aku untuk Bain segitu dulu semoga kalian puas sama hasil reviewnya tapi kalau misalnya kalian pengen kepoin aslinya tuh Bain kayak apa sih? kalian pengen ngeliat detailing-detailingnya kayak apa? kalian bisa main ke gallery live4toys yang ada di kelapa gading nanti alamat aku taruh di bawah dan kalau misalnya kalian mau kepoin website ada di www.live4toys.com instagramnya ada di live4toysindo jangan lupa subscribe jangan lupa like dan komen kalian nextnya pengen liat video review dan unboxing apa sih? langsung aja ya komen di bawah dan gue Mindy sampai ketemu di video selanjutnya karena cowok butuh mainan bye